Belum lama ini, viral aksi seorang pemuda yang membuat publik salut sekaligus terharu. Pada akun TikTok pribadinya, pemuda bernama William ini membagikan momen tersebut. Video itu memperlihatkan dirinya menggunting rambut para lansia di panti jompo. Namun tak dipungut biaya, ia melakukannya secara sukarela alias gratis. Bahkan, ini bukan kali pertama William melakukan potong rambut gratis di salah satu panti jompo Malaysia tersebut. Ia bercerita sebelumnya dia sudah pernah memberikan potong rambut gratis untuk para lansia di sana. Kala itu, para lansia berharap agar William bisa kembali lagi sebelum tahun baru Imlek. Diketahui, Imlek menjadi perayaan penting di Malaysia. Oleh sebabnya, para lansia ingin tampil lebih baik dan rapi selama perayaan. Setelah mendengar permintaan itu, William berjanji akan kembali sebelum tahun baru Imlek. Menepati janjinya, ia akhirnya datang lagi dan memenuhi permintaan para lansia. Satu persatu lansia dirapikan rambutnya oleh William, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan teliti, ia menggunting rambut mereka hingga rapi dan lebih fresh. Tak hanya rambut, dirinya juga merapikan jenggot dan kumis lansia yang laki-laki. Mereka pun begitu sumringah dan bahagia usai melihat penampilan barunya. William sendiri mengaku senang bisa membantu para lansia. Baginya, senyum di wajah mereka adalah yang paling berharga. Aksi pemuda beri potong rambut gratis untuk lansia ini, lantas banjir pujian dan respons positif dari warganet. Terima kasih.